Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan ditambahkan rejekinya Dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan informasi penting terbaru Teruntuk kalian semua Para penerima manfaat PKH dan BPNT Yes, ada kabar bahagia terbaru Bagi para KPM semua Bantuan PKH tahap 1 dan BPNT Januari-Februari Untuk Bank BTN Ini mulai cair hari ini Melalui PT POS Indonesia Yang kedua Bantuan Kartu Indonesia Pintar KIP Bagi KPM yang memiliki anak SD, SMP, dan SMA Ini juga sudah mulai cair Dan yang ketiga Bantuan Pangan Ramadan Berupa beras 10 kg Termasuk bantuan telur dan daging ayam Ini juga akan mulai dicairkan hari ini Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus videonya sampai selesai Agar kalian tidak ketinggalan informasinya Namun sebelum itu Bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe Silahkan ditekan tombol subscribe-nya ya Dan ditekan tombol like-nya Jika dirasakan bermanfaat Baik langsung saja Tidak perlu berlama-lama Kita ke poin pembahasannya Nah untuk yang pertama ini Pencairan bantuan PKH maupun BPNT Khususnya bagi Bank BTN Dimana pencairannya mulai dilakukan hari ini Siap-siap bagi KPM Baik PKH maupun BPNT Yang selama ini kartu KKSnya Bank BTN Dan sekarang untuk tahap 1 atau tribulan 1 Penyalurannya itu diambil alih Oleh PT POS Indonesia Dan Alhamdulillah Proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT Bank BTN Dimulai hari ini Hanya saja setiap daerah Tentu akan berbeda-beda Waktu penyalurannya Tergantung pihak PT POS Indonesia Dalam melakukan penyaluran Dan menjadwalkan penyalurannya Jadi bagi kalian Yang belum mendapatkan undangan dari PT POS Ini mohon bersabar dulu Ditunggu saja dulu Dan saya ucapkan selamat Bagi yang sudah cair hari ini Nah kemudian Untuk bantuan pangan Ramadan Untuk 21,3 juta KPM Baik KPM PKH maupun KPM BPNT Dan bantuan telur 1 kg Dan daging ayam Untuk balita Maupun bagi keluarga yang berpotensi stunting Insya Allah Jika tidak ada kendala Mulai hari ini dan besok Juga akan segera disalurkan Akan dimulai penyalurannya Nah selanjutnya Untuk pencairan Bantuan PIP tahun 2023 Ini sudah disalurkan Tetapi penarikan saldo PIP Mulai tanggal 1 April tahun 2023 Nah jadi bagi kalian Yang memiliki anak sekolah Di tingkat SD SMP maupun SMA sederajat Ini sudah boleh mengambil Uang bantuan PIP-nya Di Bank Himbara terdekat Jika sudah ada namanya Di dalam SK penetapan PIP Dari sekolahnya Saya doakan Semoga Anda Termasuk yang bantuan PIP-nya cair Baik yang memiliki anak sekolah Di tingkat SD SMP Maupun SMA sederajat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah sekian dulu Informasi di kesempatan kali ini Semoga saja bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh